Halo, apa kabar? Sobat Kotak Masalah, selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan membagikan Kejuaraan Dunia World Rapid Championship tahun 2023. Atau Kejuaraan Dunia Catur Cepat 2023. Dan untuk pertandingan kali ini, kita akan membahas partai antara Magnus Carson dengan putih melawan Timur Gareyeb dengan kontrol waktu 15 menit penambahan 10 detik. Oke, dan di papan kita memiliki Spanish Opening, Rio Lopez, Kuda Lanjut C6, dan Tugacah akan lanjut ke B5. Dan ini adalah partai kelima yang dimainkan oleh Magnus Carson dan saat ini Carson memiliki poin 3,5. Dan lawannya adalah pemain satu-satunya yang mendapat nilai 4 dari 4 pertandingan sebelumnya. Jadi bila Carson di sini memenangkan permainan, bakal Carson akan memimpin dengan 4,5. Dan di partai ini, kita akan bersama-sama mengamati dan juga belajar bagaimana cara menghadapi lawan kita yang bermain agresif dengan menggunakan pion-pionnya di awal pembukaan. Terutama bila keadaan kita sudah rokade. Dan kita akan melihatnya pada langkah ke-6. Oke, kita kembali ke permainan. Lanjut dengan Rio Lopez, Tennis, Variasen, pion lanjut D6. Lanjut rokade, dan gajah D7. Lanjut pion C3. Tentu persiapan pion D lanjut didorong ke D4. Dan sekarang kita memasuki langkah ke-6 dari hitam. Dan selamat datang pion G5. Mungkin bila saya memainkan hitam, di posisi ini saya akan lebih memilih melejutkan pion G6. Tentu langkah pion G6 terlihat lebih solid. Karena saya pikir dengan pion lanjut ke G5, maka hitam telah membuat 4 lubang baru di sisi raca. Dan apa respon teman-teman di posisi ini jika bermain dengan putih? Dan silakan teman-teman, cedak videonya kira-kira apa yang akan kalian lakukan di posisi ini. Oke, sebelum kita melanjutkan, saya ingin membagikan sedikit tips untuk teman-teman terkait dengan posisi ini. Yang mungkin bisa berguna dalam permainan catur kalian. Kita lihat di papan, kuda F3 ini akan segera diusir. Setelah hitam melanjutkan pion G4. Dan mau tidak mau, kuda harus mencari rumah barunya. Dan jika teman-teman ada yang berpikiran mencoba melanjutkan pion ke H3, tentu mengamankan kuda dari ancaman serangan pion ke G4. Ini adalah pemikiran yang keliru. Karena secara tidak langsung, kita akan mengundang serbuan pion hitam, terutama pion Bih akan lanjut ke H5. Dan selanjutnya pion G4 akan tetap dimainkan oleh hitam, lanjut menyerang kuda. Jadi di sini tetap kuda harus berancak dari F3. Dan sudah pasti, kedua pail ini akan segera terbuka. Dan akan sangat mudah untuk hitam melakukan serangan dari sisi raja. Dan jelas di sini, putih dalam posisi yang benar-benar kalah atau posisi yang sangat terjepit. Oleh karena itu, Carson tidak melanjutkan pion H3. Oke, kita kembali. Carson tidak terganggu dengan gerakan pion G5. Dan kalau teman-teman perhatikan, di langkah terakhir Carson, gerakan ke-6 pion C3. Maka di langkah ke-7, Carson meneruskan rencana pion C3 dengan lanjut pion D4. Lanjut pion menyerang kuda, kuda kembali E1, dan lanjut H5. Apa yang harus dilakukan oleh putih di posisi seperti ini? Di sini masih awal permainan atau masih awal pembukaan. Jadi putih masih perlu fokus untuk membangun fondasi. Baik, dan seperti apa cara Magnus Carson di sini memanfaatkan ruang terbuka di sisi raja. Oke, kita lanjut saja. Di sini Carson lanjut gajah E3, gajah mengejak pertukaran gajah, menteri lanjut E2, dan kemudian lanjut menteri F6. Menekan pion pusat putih di D4. Jadi di sini terjadi pertukaran pion, pion kali pion. Lanjut kuda D3. Kita perhatikan sekilas di sayap menteri. Setelah langkah terakhir hitam, pion kali pion, petak gelap C5 di sini terlihat sedikit lunak. Tanpa pengawalan pion hitam D6. Lanjut kuda E7, kuda D2, dan kuda lanjut ke G6. Dan kuda hitam sayap raja akan sangat berbahaya setelah menempati petak F4. Dan apakah Carson di sini menjaganya dengan pion lanjut ke G3? Tidak, Carson tidak melakukan pion G3. Carson masih tetap memelihara barisan pionnya. Dan di sini Carson melanjutkan kuda C5. Dan bila di sini Carson melanjutkan G3, mengontrol petak gelap F4, Maka di sini gajah akan lanjut memukul gajah. Dan setelah menteri kali gajah, maka hitam melanjutkan pion H4. Di sini Pak Ilha akan segera terbuka, memberikan kenyamanan kepada benteng hitam di H8. Jadi di sini Carson tidak melanjutkan pion G3, Tapi melompatkan kuda ke C5. Menyerang gajah menyerang pion B7. Dan hitam melanjutkan gajah C8. Mungkin akan lebih baik bila hitam melanjutkan rokade panjang. Secara otomatis pion B dijaga oleh raja, dan gajah terjaga oleh benteng. Oke, kita mundur. Jadi hitam respon, menghindari serangan kuda, dan menjaga pion gajah C8. Dan jelas kuda putih C5 mendominasi atas benteng dan gajah terang hitam. Jadi gajah dan benteng hitam, di sini gerakannya sedikit terbatas. Oke, Carson melanjutkan benteng D1. Berkontribusi menguasai fail terbuka. Dan kuda melompat F4. Jelas keberadaan kuda hitam di F4 ini tidak bisa ditoleransi. Jadi harus diinyahkan. Gajah pukul kuda. Dan hitam melanjutkan gajah kali gajah. Karena misal pion lanjut memukul gajah, Maka pion putih di sini akan kabur lanjut E5. Dan memberikan ruang baru untuk kuda dapat polompat E4. Oke, jadi di sini hitam melanjutkan gajah memukul gajah. Lanjut kuda menyerang gajah. Dan sekarang hitam melanjutkan rokade pendek. Putih harus mulai berpikir bagaimana menggerakkan pion-pionnya di sayap raja. Terutama setelah tidak adanya benteng hitam di H8. Carson mengawalinya dengan pion G3. Menyerang gajah. Lanjut gajah H6. Dan putih mencoba membuka pile F, pion F4. Dan bila pile F terbuka, jelas benteng F1 di sini akan sangat aktif. Dan bila hitam melanjutkan memukul pion, Maka jelas pion lanjut kali pion. Pion bisa lanjut E5, Menyerang menteri. Dan jelas memproduksi petak baru untuk kuda bisa lanjut E4. Oke, kita lanjutkan saja. Hitam di sini merespon dengan melakukan N pasan. Kuda pukul pion. Dan kuda siap melanjutkan perjalanannya ke H4. Memantau lubang besar atau kelemahan besar hitam di F5. Jadi hitam melanjutkan mempin kuda. Menteri lanjut melepas pakuan. Dan siap mendorong pion ke H3. Jadi hitam melanjutkan menteri E6. Tentu bila pion lanjut H3, gajah bisa lanjut memukul pion. Jadi gajah terlebih dahulu mengusir menteri. Menteri mundur. Dan barulah sekarang pion H3. Dan memaksa gajah hitam mundur ke E6. Mengajak pertukaran gajah. Dan sesuai rencana awal, kuda melompat H4. Dan di sini putih telah banyak melakukan kemajuan langkah. Sebaliknya, hitam banyak melakukan langkah mundur. Lanjut gajah menyerang raja. Raja lanjut H2. Menteri lanjut mendukung gajah. Kuda F5. Menekan gajah E3. Hitam melanjutkan gajah B6. Dan jika gajah memukul kuda, maka benteng kembali memukul gajah. Dan benteng putih di sini sangatlah aktif. Menyerang pion H5. Menyerang pion E5. Menyerang pion F7. Dan hitam tidak akan mudah untuk melenyapkan benteng putih. Jadi di sini gajah tidak lanjut memukul kuda. Tapi gajah mundur ke B6. Pion menyerang menteri. Menteri kembali. Dan lanjut menteri E2. Ancaman kepada pion hitam H5. Dan menteri lari ke pojok H8. Menjaga pion H5. Dan lanjut pion G4. Tetu putih siap membuka pion G. Hitam tidak memukul pion. Tapi lanjut menteri H7. Memberikan tempat bersembunyi raja. Bisa ke H8. Putih lanjut G5. Raja H8. Lanjut H6. Menutup pandangan menteri kepada pion H5. Jadi menteri dapat lanjut memakan pion. Bila menteri G6 menjaga pion. Maka benteng lanjut F6 menyerang menteri. Hitam respon. Gajah kali gajah. Waktu tidak memberikan hitam kesempatan untuk berpikir. Karena setelah hitam lanjutkan gajah pukul gajah. Waktu hitam disini tersisa hanya beberapa detik lagi. Sementara Carson masih mempunyai 12 menit untuk berpikir. Lanjut pion kali gajah. Dan pion F6. Menteri pukul pion. Terutup Carson dapat melanjutkan pion G6. Menyerang menteri. Dan kemudian disini ancaman diska perska kuda melompat F7. Dan disini kita merespon gajah E3. Karena misal angka lain. Misal benteng lanjut D8. Maka pion sesuai rencana akan lanjut ke G6. Menyerang menteri. Bila menteri lanjut G7. Maka kuda melompat F6. Disini diska perska juga sekak seter. Atau misal menteri ke D7. Disini sekak mat tidak dapat dihindari. Setelah kuda melompat F7. Double sekak. Kerajaan bergeser. Maka menteri sekak mat H7. Oke, jadi disini kita merespon dengan gajah lanjut E3. Jelas ini akan sedikit berbeda. Karena pion G5 dari Carson disini sedikit tersendat melangkah naik ke G6. Karena bila pion lanjut G6. Jelas disini kuda putih akan hilang. Jadi Carson merespon benteng E1. Menyerang gajah. Dan disini gajah gelap hitam akan segera hilang. Karena hitam melanjutkan pion kali pion. Dan jika gajah disini lanjut ke D2. Maka benteng lanjut ke E2 menyerang gajah. Atau jika gajah menurut F4. Maka kuda lanjut memukul gajah. Dan setelah pion pukul kuda. Maka pion lanjut ke G6. Seperti tadi menyerang menteri. Oke, jadi disini kita melanjutkan pion memukul pion. Dan balasan Carson tentu sangat simpel. Benteng pukul benteng. Benteng kali benteng. Dan setelah benteng memukul gajah. Disini timur gareyev reshine. Selain Carson unggul 1 minor piece. Juga dari segi posisi. Hitam disini jelas tidak diuntungkan. Baiklah sobat kotak masalah. Demikianlah partai keren Magnus Carson melawan Timur Gareyev. Dan Carson berhasil memenangkan permainan dalam 36 langkah. Dan tentunya harapan saya teman-teman dapat menyukai atau menikmati videonya. Dan bila suka atau senang dengan partai-partai dari Super Grandmaster. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Agar update terus video terbaru dari Kotak Masalah. Salam bahagia. Sukses selalu. Terakhir. Jaga diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.